Bersama sejumlah stakeholder, baik dari serikat pekerja, serikat buruh, maupun dari teman-teman pengusaha. Bersama-sama kita melaksanakan peringatan Hari Buruh Internasional atau Mayday tahun 2024 yang kita laksanakan di PT. Pudinar Logistik Jakarta Utara. Pada peringatan Mayday tahun ini, kami mengusung tema besar kami, Mayday tahun 2024. Kerja bersama wujudkan pekerja buruh yang kompeten. Melalui tema tersebut, kami mengajak kepada teman-teman serikat pekerja, serikat buruh untuk terus berusaha, terus berupaya meningkatkan skill dan kompetensi dan meningkatkan daya saing. Karena saya kira sebagaimana kita ketahui bersama, masa depan ketenaga kerjaan akan dipenuhi dengan berbagai dinamika ketenaga kerjaan yang mana hal tersebut harus dihadapi. Salah satunya adalah dengan cara meningkatkan skill dan kompetensi agar para pekerja Indonesia mampu atau memiliki daya saing secara global. Dalam pandangan kami, menghadapi masa depan ketenaga kerjaan menjadi terampir saja, itu tidaklah cukup. Kita harus terus menerus mengasah diri, meningkatkan kapasitas diri, agar kita selalu bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan. Untuk membantu teman-teman pekerja agar mampu memiliki skill dan kompetensi, kami Kementerian Ketenangan Kerjaan juga telah menyiapkan program diantaranya adalah pembangunan BLK komunitas berbasis serikat pekerja, serikat buruh. Ini sudah kita mulai sejak tahun 2021. Dan Alhamdulillah sudah terbangun balai BLK komunitas di berbagai serikat pekerja, serikat buruh. Di samping itu, tentu saja kami mendedikasikan balai-balai pelatihan vokasi kami, balai pelatihan vokasi dan produktivitas UPTP-nya Kementerian Ketenangan Kerjaan. Kami sangat-sangat terbuka bagi pekerja atau buruh untuk meningkatkan skill, meningkatkan keterampilan. Karena berbagai instrumen peningkatan keterampilan yang disediakan pemerintah, tidak hanya untuk skilling, tapi kita juga menyediakan pelatihan untuk upskilling maupun reskilling bagi teman-teman pekerja atau buruh. Kami sadar bahwa berbagai instrumen tersebut belumlah cukup dengan fasilitas yang kami miliki, maka kami dorong kepada perusahaan-perusahaan Indonesia untuk sama-sama menghadapi dunia yang dinamika seperti Ketenangan Kerjaan yang cukup luar biasa ini, sama-sama antara serikat pekerja, serikat buruh, teman-teman perusahaan, industri bersama-sama dengan pemerintah untuk berkolaborasi, meningkatkan skill dan kompetensi. Oleh karena itulah Bapak-Ibu yang saya hormati, tema My Day ini adalah tagline-nya My Day is Trump Building. Dan pelaksanaannya pun kami sesuaikan dengan kami bekerja sama dengan PT. Temin Indonesia, karena PT. Temin Indonesia termasuk perusahaan yang konsen dalam peningkatan skill dan kompetensi. Nanti bisa, nanti Pak Presidir bisa memberikan penjelasan terkait dengan upaya-upaya untuk meningkatkan skill dan kompetensi ini. Hal yang lain, tadi teman-teman saksikan sendiri, saksikan secara langsung. Kami telah meluncurkan Cap Menaker nomor 76 tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan hubungan industrial Pancasila. Cap Menaker ini mencakup enam prinsip dan dua asas dalam mewujudkan hubungan industrial Pancasila. Di awali tadi ada komitmen dari tujuh perusahaan yang diwakili oleh manajemen maupun Serikat Pekerja Buruh berkomitmen untuk membangun hubungan industrial Pancasila. Peluncuran Cap Menaker ini diikuti dengan, tadi sudah deklarasi dari tujuh perusahaan, yang inti dari komitmen itu adalah, yang pertama, setia dan menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara di PT. Teman 1945, kemudian menerapkan sikap toleransi beragama antar pekerja atau buruk dan pengusaha serta sesama pekerja atau buruk. Kemudian yang ketiga, mempererat sinergitas, kolaborasi, dan koordinasi dalam pelaksanaan pedoman hubungan industrial Pancasila di perusahaan, menciptakan kelansungan berusaha dan kenyamanan bekerja berdasarkan silah-silah Pancasila. Yang kelima, siap menjunjung tinggi enam prinsip dan dua asas hubungan industrial Pancasila. Nanti ya, kita juga akan menyaksikan, sudah ya, kompetensinya sudah, kompetisi truck driver, nanti tinggal atraksinya, nanti kita akan melihat bagaimana kompetensi para pekerja. Ini penting sekali, bahwa kami benar-benar ingin mengkontekkan tema Mayday ini dengan pelaksanaan Mayday hari ini. Hal yang lain, tadi saya sampaikan juga, bahwa kami juga akan melaunching pada tanggal 15 Mei nanti di Kudus, judul ke kitanya, pelayanan nasional KB bagi pekerja atau buruk. Ini pelayanan yang akan, kami bekerja sama dengan PKKBN, kami akan launching bersama dengan kantor wilayah PKKBN seluruh Indonesia, jadi di perusahaan, dan tentu saja dengan dinas-dinas ketenangan kerjaan seluruh Indonesia, agar perusahaan-perusahaan juga memberikan layanan keluarga berencana bagi teman-teman pekerja atau buruk. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas support, dukungan dari teman-teman semua. Kami mendengar apa yang disampaikan oleh tuntutan, tuntutan yang disampaikan oleh para pekerja perburu. Saya kira komitmen kami, Kementerian Ketenangan Kerjaan, komitmen pemerintah, sama dengan komitmennya teman-teman pekerja atau buruk, kami tolak upah murah, kami juga menolak PHK secara sepihak, dan kami wujudkan itu mulai dari penerapan hubungan industrial Pancasila, kami meminta kepada semua serikat pekerja, serikat buruk, dan manajemen perusahaan untuk memedomani hubungan industrial Pancasila. Saya kira tuntutan-tuntutan itu juga pasti bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, terima kasih ya teman-teman, terima kasih.